Hai teman subscriber ku berjumpa lagi dengan saya Yulia Ratna Dewi di Yulia Ratna Dewi Channel Hai teman subscriber ku berjumpa lagi dengan saya Yulia Ratna Dewi di Yulia Ratna Dewi Channel Nah di video kali ini aku mau ngasih kalian sedikit Bukan matahari sedikit tips gimana sih cara menghilangkan background untuk foto kalian seperti ini Hai kayak gitu terus bisa dihilangin ini atau kalian mau ganti background misalnya kan kadang eh dapet kalian tuh nyetak foto kalian tuh foto waktu itu menggunakan background merah mau di ganti background biru atau background hijau atau background putih itu bisa banget Nah itu tuh bisa digunain dengan dua aplikasi yang pertama itu korel draw yang kedua itu dengan Photoshop aku bakal ngasih tutorial yang caranya menggunakan korel draw tetap stay tune ya di channel dan jangan di-skip kenapa karena video ini tuh sangat bermanfaat banget buat kamu soalnya itu ada yang beberapa yang tanya aku Kak gimana sih caranya ngilangin background atau kak gimana sih Kak caranya buat ganti background kayak gitu Jadi kalian harus nonton video ini dan terima kasih dukungan ya yang belum dukung channel ini jangan lupa like comment and subscribe dan jangan lupa kamu wajib banget namanya nyalain notifikasi biar kamu tahu kalau aku upload video baru Oke nah nah langkah yang pertama harus kita lakukan adalah kita buka korel jadi mau nggak mau kamu harus punya korel korel draw boleh X5 X7 atau X8 yang penting korel draw terus kamu klik new dokumen dah nah untuk memilih size kamu tinggal klik aja size-nya bisa A5 atau A4 itu bisa terus kalian misalnya iya aku nggak mau A5 A5 A4 tinggal klik ini nih Nah ini tuh untuk yang ke apa lebarnya yang height ini untuk panjangnya terus mau tingginya 600 bisa atur aja tuh jadi kan ih Kak kegedean udah kecilin dong 200 ininya jadi 300 boleh aja sok nah udah kan terus ini buat kayak ngepasin paper terus kita pilih objek yang mau kita gunain kebenernya pake foto ini aja udah kita klik ini nih zoom tool terus nih kita klik buat objeknya terus i objeknya pemiring udah ini kecilin aja terus kita pilih two point line tool tapi ada disini kan kita mau bikin foto 3x4 kan buat ganti background jadi warna merah atau biru kalau mau yang nikah sok aja pokoknya kita tinggal block aja nih aku gak bisa cepet aku juga gak bisa cepet yaudah sih santai aja pelan-pelan kayak gini loh pelan-pelan aja kayak aku gini nih nah kita ambil dari sini kan biar kayak foto 3x4 betul kita ambil dari sini aja nah udah emang paling gampang tuh yang berjil bab sih soalnya gak usah kayak ngurutin rambutnya gitu loh misalnya nih kurang gede biar lebih rapi gitu ini kan kayak kalau kecil tadi kan kayak kurang rapi kan nah ini klik lagi nah pasin titik kayak gini nah ini pas nah lagi-lagi pokoknya dipasin aja lah eh senyumnya aku manis juga ya ternyata nah pasin aja terus kayak gini kan jangan cepet-cepet gak cepet-cepet ini karena udah terbiasa nah ini juga lama-lama terbiasa kok kamu temen-temen subscribe nah udah gini kan klik yang pick tool terus kamu klik garisnya tadi itu kamu klik klik udah kamu pencet shift di keyboard pencet terus kamu klik backgroundnya nah akan muncul kayak gini di atas lihat kan kamu pilih yang ini intercept tinggal hapus deh backgroundnya jadi kan udah kita tinggal parang sini kecilin ukurannya udah yuk kita tinggal kecilin terus aku mau ganti ini ah garisnya gak mau warna hitam dan nih misalnya warna biru udah tuh jadi biru terus aku mau ganti warna kuning ya enggak tuh kuning terus aku mau ini apa garisnya mau aku besarin mana nih dah atau aku gak mau garisnya sama putus-putus aja ini bisa nih tuh toh ih jangan putus bulet-bulet yang putusnya rada renggang-renggang pilih-pilih aja lah terus ih kak kok aku pindah gambar garisnya doang tinggal kita satuin aja nih kita block semuanya nih jadi satu deh terus kok aku ada yang belum susah di edit aku pikir-pikir aku pikir-pikir gak usah pake garisnya udah kita tinggal di ungroup nah kita klik garisnya hapus nih udah kan jadi nah terus kita kayak udah kan terus kita tinggal pilih misalnya kita mau udah kan tuh udah kita mau bikin backgroundnya tuh warna merah merah kan udah kita tinggal ininya apa namanya sih nah udah kan ini kita naikin pasin sama garis yang kita udah buat ini kasih nanya nih sama yang tadi garis kita udah buat kita kasih warna merah pinggirnya kita hapus terus kita klik kanan order kita to backpage jadi deh background merah aku mau tunangan nih backgroundnya mau ganti biru eh mau nikah nih kaku ganti biru eh boleh klik dulu kan mau bilu kayak gimana bilu kayak gini bukan sih ya terus klik backgroundnya aja nah jadi kan udah gitu aja sih caranya gampang mudah dan praktis judung udah jadi deh mau background warna biru misalnya nih kamu mau kaku lagi butuh buat acara nih warnanya hijau kan kadang ada kayak hijau gitu kan untuk kegiatan apa napinya aja hijau ini nih nih tuh kakaknya kurang rapi tinggal di crop aja sih misalnya kalian butuhnya segini ini crop aja gitu nih terus gak mana tinggal dinaikin aja gitu aja gitu aja temen subscriber ku aku mau ngasih tau cara biar kamu mau ganti-ganti background atau kalau mau butuh biasanya kan kalau buat foto 3x4 kita fotonya misalnya di dinding atau dimana yang kurang warna belakangnya itu kurang itu tinggal kamu bisa denget ngedit pake Corel Draw dan aku bakal bikin video yang pake Photoshop hai temen subscriber ku kalau kamu udah sampe video ini berarti kamu udah nonton video aku sampe selesai dong terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke dan yaudah terima kasih aku ucapin terima kasih banget dah oh iya lupa kalau kalian punya kritik saran atau rekomendasi aku harus bikin apa videonya video apa kedepannya kalian bisa kirim email di bawah tadadadadadadeng tadadadadeng oke dah Terima kasih telah menonton!